Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta semua pihak tetap tenang menyikapi bentrok supporter dengan aparat Saat dia berjatuh antara PSSI Semarang melawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 mesin 2022-2023 di Stadion Jatidiri Semarang Bentrok antara supporter dengan aparat tersebut diwarnai gas air mata Gas itu dilepaskan pihak keamanan untuk menghalau masa yang berusaha masuk ke area stadion Supporter tidak bisa masuk ke area stadion karena laga tersebut berstatus tanpa penonton Hal itu berdasarkan keputusan bersama antara panitia pelaksana atau PANPAL Manajemen PSIS dan Persis serta kepolisian Saya meminta seluruh pihak untuk tenang Ujar Erick Thohir dilangsir dari raman resmi PSSI Saya meminta para supporter dan aparat untuk tenang dan sama-sama berpikir jernih Niat kita sama untuk sepak bola yang aman dan nyaman untuk semua Katanya menambahkan Pria yang juga mencepat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini Memahami kekecewaan para supporter Oleh karenanya ia akan segera mencari solusi Supporter Semarang dan Solo itu seduluran Makanya kita ke depan perlu ada evaluasi terkait kategori resiko pada setiap laga Tutur Erick Thohir Saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak aparat PANPAL dan manajemen kedua tim Imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut Terima kasih telah menonton!